Ranjau Paku, bagi Anda pengendara motor di Jakarta pastilah sangat khawatir dengan ancaman yang tidak pernah habis ini. Berawal dari rasa prihatin melihat banyaknya pengguna jalan yang kerap kempisban, sejumlah orang dari beragam profesi membentuk komunitas penyapu Ranjau Paku Jalanan. Pengalaman apa saja yang pernah mereka alami? Berikut liputannya. Selepas 18 malam, Abdul Rohin memimpin komunitas penyapu Ranjau Paku di Hase Grimgar dan kawasan Daan Mokot, Jakarta Barat. Dengan perlengkapan sederhana yakni lempengan magnet, senter, dan lampu peringatan, ketujuan anggota komunitas ini siap berhasil. Tujuan mereka membersihkan Ranjau Paku ketika para karyawan pulang kantor. Mereka memulainya dari kawasan Jalan Daan Mokot yang terkenal sebagai salah satu titik rawan Ranjau Paku. Yang paling rawan untuk Daan Mokot sama ini jalur Hase Matari-Roksi sampai Harmoni. Sama depan Tessnaik, sama depan Istana. Yang ukuran rata-rata 4-3 cm. Komunitas ini sudah berdiri 3 bulan. Tapi Rohin sendiri sebenarnya sudah memulai menyampu Ranjau Paku sejak 2 tahun lalu. Ketika komunitas belum terbentuk, setiap bengkel tampal ban mampu menampung 10 hingga 15 motor yang tempis ban. Namun sejak komunitas mulai berkerak, antrian tampal ban di kawasan Jakarta Barat mulai berkurang. Raja Ranjau Paku yang rutin setiap malam ini mampu menangkap lebih dari 1 kg paku. Saya sendiri kemarin itu ditimbang itu sudah berapa kilo, 40 kilo lebih. Belum 2-3 bulan itu. Teman-teman juga banyak. Yang sudah 25-30 juga ada. Tidak hanya komunitas penyakur Ranjau Paku ini. Farida, seorang penyakur jalan di sepanjang jalan Sunter, Honda, skrap menemukan puluhan Ranjau Paku. Farida yang bekerja sejak tahun 2002 juga sempat melihat orang membuang paku di tengah jalan. Jam setengah 10, ada orang naik motor penceng banget. Enggak, 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 penceng banget. Ada bungkusan jatuh. Paku gumpalan, kira itu dia punya HP di bungkus jatuh. Jadi sayang orang, maksudnya dalam misinya paku di bungkus pakai rasek hitam, tapi enggak diikat. Saya ambil aja, ya ampun. Paku apa orang habis belanja? Pakunya jatuh, saya gitu kan. Tiap hari kerja dari Bekasi sampai ke Sunter, itu melalui jalan-jalan kadang-kadang Sembaka Putih, Senen, itu paku selalu ada. Pertama di depan pabrik teh botol, kodok umum, jembatan, itu banyak, baik yang baru maupun yang lama ini, bekasnya ini. Saya contoh ini, terusan di terowongan Senen, terowongan Pramuka itu banyak, enggak tahu itu yang menangkut siapa. Aksi komunitas penyakur Ranjau Paku ini kerap memprolesi mematih masyarakat. Selain acuman jempol, tak sedikit yang turut membantu mengungut paku. Tidak cukup, dia harus mengungut juga menangkut tanah. Berupa ancaman jatuh, untuk mengembar paku. Pemirsa, baru ratusan meter kita menyelusuri jalan bawatan proximat. Sudah banyak paku yang ditemukan. Oleh karena itu, kami meminta para pengguna jalan, khususnya para pengendara-kendaraan teroda dua, untuk berhati-hati, karena banyaknya paku yang ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh relawan, relawan ranjau paku ini, harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat luar. Dari Kawasan Rok Simas, Ahmad Tasman, dan Jombos Komelapota.